Saat cinta memang harus diakhiri Saat cinta takkan bisa dimengerti Hai, semuanya lagi sama Panja disini Dan Mandala Abadi Soji tentunya Di Cermehek-mehek Kenapa kita sekarang ini mengomongnya agak bahasa Inggris kayak gitu Panja ya Oh, itu sih karena berhubungan dengan target yang kita cari Target kita itu beneran orang asing Tapi kliennya orang Indonesia Terus orang Indonesia, jadi ngomongnya biasa aja Biasa aja Klien kita kali namanya Sarah Ya pokoknya gini, Sarah itu udah pacarnya selama tujuh bulan Dan selama tujuh bulan pacarnya itu tiba-tiba Si pria asli itu menghilang Itu dia kenapa dia menggubungi Dia menurut saya kaya untuk mencari kan dimana Ya udah, kita langsung aja cari dong Belum Inggris lagi, tidak? Selalu kita cari biar kamu lebih jelas Oh, ini dia profilnya Ya, betul Gue Sarah, umur gue 21 tahun Gue sedang mencari pacar gue yang namanya Anthony Gue gak tau dia kemana Gue udah coba telpon, SMS Dia sama sekali gak ada kabar Dia segala-galanya buat gue Kedua orang tua gue dan kakak gue Semua tinggal di luar negeri Karena itu cuma dia yang nemenin gue disini Gue berharap banget Tim termehek-mehek bisa nemuin Anthony Karena cuma itu harapan gue Akhirnya gue janjian sama Sarah Gue jemputnya di sebuah apartemen Ternyata itu adalah apartemen Anthony Untuk kesekian kalinya Dia ngecek lagi ke apartemen itu Untuk pastikan apakah bener Anthony Udah gak tinggal disitu atau enggak Dan lagi-lagi si pengurus apartemen bilang Iya, emang Anthony udah gak ada disitu Pindah kemana mereka gak tau Kalau gue, pacar gue gak ada kabar 2 minggu aja ya Ya, batu waktunya sebulan deh Gak ada kabar Gue cari kesana kesini gak ada Seuduh gue gak putus Itu dia kenapa gue salut sama klien gue kali ini Yang namanya Sarah Jadi bisa dibilang Mereka tuh pacaran yang ketemuan itu Cuma 8 bulan Sisanya 7 bulan nih Si Anthony menghilang Kalau dibilang kayak gitu Susah sih, Pan Tapi Dia beda banget Dari cowok-cowok gue yang sebelumnya Itu spesial banget buat gue Dia mau ngejanji Untuk tinggal sama dia di Australia Pacar lo Soal memberikan janji-janji yang indah Dia mau menikahi lo Dia mau membawa lo ke Australia Memulai sebuah hidup perkawinan yang baru dan indah Siapa sih yang gak ngerasa kayak tertagih Untuk mendapatkan semua janji-janjinya itu Lo udah sempat mungkin tanya ke temen-temennya Atau keluarganya mungkin lo kenal sama satu setengah tahun ini? Udah, gue coba nanya ke temennya Namanya Daniel Dia selalu ngusir gue Dia bilang gak tau Salasannya ngusir Salasannya ngusir kenapa? Bukannya dia Kemen lo juga kan Kalau misalkan dia temennya si Anthony Ya, dia bilang Gue harus melupain Anthony Jangan-jangan ini Daniel menyembunyikan sesuatu Akhirnya Gue, Mandala, dan Sarah Dan tim termaik-maik sepakat Yaudah Di mana kita bisa ketemu sama Daniel Adalah di satu tempat Lapangan golf Daerah Ponok Indah Kita langsung menuju ke sana Masih ada Sampai di sana Pas kita datang ke tempat golfnya Ternyata kata orang di situ Oh, Pak Danielnya baru saja selesai latihan Dia sekarang lagi makan cafe di dekat situ Dan kita ngeliat di situ Ada seorang cowok Kayaknya warga keturunan gitu Kita datengin Dan Sarah bilang kalau itu Daniel Itu Daniel Oh iya Iya Halo, sorry Nganggu sebentar Dengan Daniel Dan di situ keliatan banget Begitu gue datang Mandala datang Sarah datang Dia terlihat sangat terkejut sekali Ada apa lagi Pake-pake bawah Kameran Iya, sebentar Apa yang terjadi sekarang? Ibu cuma pengen tahu Antoni di mana Selalu itu saja Yang kamu tanya sama aku Tentang Antoni Antoni I don't know Sorry Lu Daniel temen deketnya Antoni kan Dan bahkan sering main golf bareng di sini ya Iya, so what? Iya, setidaknya mungkin lu tahu kan Di mana keberadaan Antoni Mungkin lu dapat kabar Dari temen-temennya yang lain Atau Antoni pernah cerita ke lu Kemana dia selama ini It's all for now Semua sudah berakhir Kamu jangan lagi-lagi cari Antoni Dia sudah balik Kau sekali Iya, gue udah gak tahu lagi Mesti cari kemana Kalau gak sama lo Iya Kalau Daniel emang tahu Antoni ini udah punya pacar Atau Antoni ini Melakukan sesuatu Ya udahlah Mending dikasih tahu sama Sarah Biar Sarahnya lebih lega gitu loh Biar enak Lu sendiri bilang Lu merasa terganggu Kerasa lu datangin Iya, so I'm so very very struck Oke, kalau gitu Sorry Oke, buat terakhir kalinya Asal lu bisa kasih kita petunjuk aja Kita gak bakal ngerecokin lu lagi Kita gak akan ganggu lu lagi Kita gak akan ganggu lu lagi Asal lu akan nganggu lu lagi Sebenarnya kita disini gak ganggu sih Cuma kita minta tolong Minta tolong Biar semuanya jelas gitu loh Biar semuanya jelas Dan dia juga udah Gak penasaran lagi It's okay, it's okay It's okay Gue janji gue gak bakal ganggu-ganggu lu lagi Iya, Antonis sudah Mau nikah, mau married dia Maksud lu apaan? Sampai jumpa di video selanjutnya